Pasti ngomongin soal kedekatan dengan keluarga ya, kedekatan orang tua dan juga sang anak, sangat manting. Nah, dan hal ini sangat diterapkan oleh Daddy Corbusier. Betul banget. Lalu seperti apa kira-kira kedekatan Daddy dan juga sang anak? Kita lihat. Kesibukan di dunia entertainment sepertinya tidak menghalangi Daddy Corbusier untuk tetap menjadi seorang single parent yang baik bagi putranya Ascanio Nicola Corbusier. Terbukti Aska yang kini berusia 8 tahun itu tetap dekat dengannya daripada sang bunda Kalina Oktarani. Well, sedekat apa hubungan ayah dan anak ini terjalin ya good people? Saya rasa waktu saya divorce, waktu saya pisah sama istri saya, hidup saya di keluarga ya hanya untuk Aska. Sekolah pasti saya nganter, ya nggak pasti ya, tapi maksudnya sebulan mah setahun paling saya bolong tiga kali nganter. Ya, pulang sekolah saya yang jemput, sering saya yang jemput, semuanya sama papanya. Saya berusaha untuk ngasih dia pengertian dan dia bisa terima. Jadi kalau dia ngasih saya pengertian, saya mau nggak mau saya harus bisa terima. Aska itu memang bagus, memang anak yang baik. Dia itu kan punya distreksia sebenarnya, psikologis gitu maksudnya. Dia itu susah untuk baca, susah untuk apa gitu, gangguan psikologis di otaknya. Tapi kita terapi dengan sembilan rupa, sekarang tuh nilai sekolah dia tuh nggak pernah di bawah sembilan. Wah, bagus banget sekarang. Bagus banget. Nah, bagus banget dan ini anak penurut banget sama bapaknya. Meski kini Deddy dan Kalina sudah tidak lagi bersama, namun komitmen keduanya untuk tetap menjaga hubungan baik demi sang buah hati, nyatanya memang terbukti. Lalu bagaimana Deddy menanggapi komentar masyarakat mengenai hubungannya dengan mantan istrinya itu? Ya mungkin kalau orang-orang ada yang ngeliat, ada yang positif, ada yang negatif. Mikirnya orang bisa kok masuk jalan-jalan bareng, ntar tidurnya gimana, ntar rapanya gimana gitu. Tapi kita udah dewasa lah, kita udah tahu dan kita bukan lakuin itu karena Ugo mau balikin, enggak. Kita ngelakuin itu karena ya anak ini harus ada ayah dan ibu pada saat liburan, ya dia maunya kan pasti ada ayah dan ibu. Itu masih kita jaga banget. Keren banget Mas Deddy Corbusier. Ini adalah One Hot Father. Iya, jadi kamu tahu nggak salah satu motivasi terbesar seorang Deddy Corbusier menjaga kesehatannya, rajin berolahraga sedemikian rupa karena anaknya. Aska, jadi dia sempat memberikan statement yang ya ringan, lucu-lucuan, jadi sempat ditanya apa sih yang memotivasi Mas Deddy sehingga membuat badannya sebagus ini gitu kan. Ya karena saya ingin selalu bisa berfoto kapanpun, dimanapun, berpose buat anak saya Aska ketika diajakin berfoto sama Aska gitu. Jadi dia sama sekali tidak ingin kehilangan momen bersama-sama anak gitu. Wow, jadi tetap kelihatan keren gitu. Jadi double benefit, baik bagi anaknya Aska, baik bagi diri sendiri juga. Betul, jadi sehat juga ya. Benar.